Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Film Mutislami Di channel ini kita akan membahas mengenai pelajaran agama Islam Toko-toko muslim Tips-tips beribadah dan masih banyak lagi Dan pastinya akan bermanfaat Tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan Wanita hamil, sebagaimana ibu kita pada umumnya Kadang mengalami berbagai kepayahan saat kehamilannya Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14 Diterangkan kepayahan ibu hamil ini dengan diksiwahnan ala wahnin Sebagaimana berikut Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam dua tahun Wasiat kami bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada ku kamu kembali Merujuk penafsiran Imam Al-Qurtubi Maksud kata wahnan ala wahnin adalah ibu yang sedang hamil setiap hari semakin lemah Dari sini dapat kita pahami bahwa sudah semestinya perempuan hamil Diperlakukan secara lebih baik karena pada umumnya setiap hari semakin lemah Lalu apakah hal ini juga mencakup ketidakbolehan berhubungan intim dengan istri yang sedang hamil? Dalam hal berhubungan intim dengan istri yang sedang hamil ulama berbeda pendapat Sejumlah ulama memakrukan sedangkan mayoritas ulama membolehkannya Ulama yang memakrukan menggauli istri saat hamil berpedoman pada hadits riwayat Asma binti Yazid bin Asakan Diriwayatkan dari Asma binti Yazid bin Asakan, ia berkata Aku mendengar Rasulullah bersabda, jangan kalian bunuh anak-anak kalian secara rahasia Sungguh perbuatan goyel menggauli istri saat menyusui atau hamil Menemui seorang penunggang kuda, lalu ia menjatuhkannya dari kudanya Al-Mullah Ali Al-Quri menjelaskan Maksud hadits ini adalah bahwa ketika perempuan disetubuhi dalam kondisi hamil Maka air susunya rusak, tidak berkualitas Dan bila anak tumbuh dengan asupan air susu seperti itu Maka akan berpengaruh buruk pada tubuhnya Kemudian ketika ia dewasa dan naik kuda maka akan jatuh karenanya Maka hal itu seperti membunuhnya Sementara ulama yang membolehkannya berpedoman pada dua hadits berikut Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bahwa Usamah bin Zaid mengabari ayahnya Yaitu Sa'ad bin Abi Waqash Sungguh ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah dan berkata Aku mengeluarkan sperma di luar rahim dari istriku Lalu Rasulullah bersabda, mengapa kamu lakukan itu? Lelaki itu menjawab, aku menyayangi anaknya atau anak-anaknya Lalu Rasulullah bersabda, andaikan hal itu membahayakan Nisya sudah membahayakan orang Persi dan Romawi Menurut Imam Abu Jafar et Tahawi dalam hadits ini terdapat kebolehan menggauli para istri yang sedang hamil Diriwayatkan dari Judamah binti Wahab Saudari Ukasya Ia berkata aku mendatangi Rasulullah saat bersama orang banyak Saat beliau bersabda sungguh aku bermaksud melarang dari perbuatan gila atau menggauli wanita yang sedang menyusui atau hamil Lalu aku melihatnya pada bangsa Romawi dan Persia Kemudian mereka melakukannya pada anak-anak mereka dan itu tidak membahayakan mereka sedikitpun Merujuk penjelasan Al-Hafidah Al-Munawi Andaikan menyetubuhi istri atau istri menyusui saat hamil membahayakan Niscaya hal itu membahayakan anak-anak bangsa Romawi dan Persia Karena mereka telah melakukannya padahal banyak dokter di sana Andaikan hal itu membahayakan niscaya para dokter itu akan mencegahnya Di antara ulama Masyafi'i yang membolehkannya secara terang-terangan adalah Al-Khatib As-Shirbini Ia menegaskan dan tidak haram menyetubuhi perempuan hamil dan menyusui Dari urayan ini dapat dipahami bahwa hukum menyetubuhi istri saat hamil ada dua pendapat Pertama makruh dan kedua menurut mayoritas ulama adalah boleh dan tidak makruh sama sekali Pun demikian untuk menjaga kesehatan Janin dan ibunya Hendaknya suami yang ingin menggauli istri saat hamil memilih posisi yang tidak membahayakan kesehatannya Sangat penting pula hal ini dikonsultasikan kepada dokter yang lebih paham dalam hal ini Baik dari sisi kesehatan fisik maupun psikisnya Baik teman-teman semuanya demikianlah informasi mengenai hukum berhubungan intim saat istri hamil Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan Filmut Islami Channel Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya dengan materi yang lainnya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!